Pak guru ulangi dari awal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Untuk KBM online Atau dalam jaringan-jaring Untuk siang hari ini Dan materi Pembahasan latihan Soal Untuk ulangan akhir Atau ulangan Kenaikan kelas Aduh pak Untuk Untuk uangnya Pak guru sudah ngirim Soal ke sekolah Dalam hal ini Ke kurikulum Kalau misalnya nanti Kalau misalnya Nanti ada Ya berarti nanti online Untuk Untuk Kuasnya itu online Terus Apa itu namanya Nanti nilainya juga Yang ngoreksi Ngoreksinya dari sistem Bukan pak guru yang ngoreksi Tapi pak guru yang Yang menyerahkan soal Dan juga kunci Kunci jawabannya Terus untuk Apa itu namanya Kalau Kalau syarat-syaratnya Mungkin ya itu tadi Kamu harus Harus Apa Sedia kuota internet Karena Karena kalau Kalau online kan Ya Kuotanya harus Itu harus Bisa lah Untuk Untuk Mengerjakan secara online Tapi tidak Menggunakan video conference Seperti saat ini Paling hanya Pakai google classroom Atau pakai Quesis Apa Apa itu Tapi disitu nanti Dibatasi juga Misalnya hanya 90 menit Mengerjakan 40 Soal Pilihan ganda Misalnya Yaitu Kalian Selama 90 menit Harus mengerjakan Dan harus Terselesaikan Kalau tidak selesai Hanya yang Yang selesai itu Yang nanti Diko Dikoreksi Sehingga Nilainya nanti Juga Hanya sebatas Sebatas yang sudah Kalian kerjakan Baik Kita Mulai Untuk Pembahasan Latihan Soal Nomor Satu Kalau Instruksinya Atau perintahnya Pilihlah A, B, C, D, A, A, A Jawaban yang Paling Benar Berarti kan Jawabannya bisa saja Benar Tapi yang diminta Adalah Yang paling Benar Sehingga Di sini Ini Kita Garis Bawahi Kita Titik Perhatiannya Ada di sini Yaitu yang Paling Benar Nomor Satu Kegiatan Yang harus Dilakukan Terkait Penerapan Kateda Pada saat Proses Pembubutan Di antaranya Jawabannya Apa? Ada yang Tahu? Tahu Jawabannya D Jawabannya D Menggunakan Pakaian kerja Menggunakan Kaca pengaman Atau Sefteglasis Menggunakan Sepatu kerja Menggunakan Sarung Tangan Tangan Benar enggak? Menggunakan Sarung tangan Pada saat Kerja bubut Benar Masa Nanti dibaca Lagi Itu kan Sudah Pak Guru Share dulu Di semester Tidak Atau kemarin Pak Guru Share lagi Kemarin Itu ada Ada Apa? Kan tidak Boleh menggunakan Sarung tangan Kalau Membubut Menggunakan Sarung tangan Itu Mengakibatkan Sensitifitas Tangan Berkurang Kalau sensitifitas Tangan Berkurang Kan Apa namanya Bisa jadi Dalam Dalam Mengerjakan Pembubutan Kurang Pekah Atau Kurang Karena Dibutukan Kepelitian Kita bisa Teliti Kalau Tangan kita Tubuh kita Itu bersinggungan Langsung Dengan Benda Kerja Sehingga Yang paling tepat Atau yang Paling benar Itu C Menggunakan Alat Penarik Beram Sehingga pada saat Mau Beram itu Tatal Atau Askib Atau Bebutan Benda kerja Sayatan Benda kerja Itu Beram Itu harus Kita menggunakan Alat penarik Kalau tidak Bisa Mengakibatkan Tangan kita Terluka Nomor Dua Nomor Dua Apa Jawabannya D Apa D Tidak Boleh Dilakukan Nah Disini kan Ada tulisan Menggunakan Sarung Tangan Tidak Boleh Dilakukan Kalau yang Nomor Satu Tadi Yang Harus Dilakukan Tapi Kalau yang Nomor Dua Tidak Boleh Dilakukan Dan disini Termasuk Menggunakan Sarung Tangan Itu Tidak Boleh Nomor Tiga E E Fungsi Kaca Pengaman Pada Saat Proses Pembicinan Menghindari Mata Terkena Atau Kemasukan Tatal Atau Dram Nomor Empat A Ya Apa A Kegiatan Ini Sangat Membahayakan Operator Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilakukan Pada Proses Pembicinan Ini Adalah Menempatkan Kunci Cekam Pada Mulut Pengencang Cekam Setelah Melepas Denda Kerja Membahayakan Operator Dan Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Nah Berikutnya Nomor Lima Siapa Yang Mau Jawab B Apa B Ya Pak Mesin Bubut Adalah Mesin Perkakas Yang Dalam Proses Kerjanya Memutar Gerak Benda Kerja Yang Berbentuk Si Silindris Silindris Itu B Kalau Yang Mesin Yang Paling Banyak Digunakan Di Industri Manufaktur Apa Mesin Bubut Setan Standar Standar Mesin Yang Hanya Digunakan Pada Lembaga Pendidikan Kejinduan Seperti SMK Tidak Terbatas Hanya Pada Mesin Bubut Kalau Mesin Yang Hanya Digunakan Pada Lembaga Pendidikan Kejinduan Kenyataannya Mesin Bubut Juga Digunakan Di Industri Manufaktur Mesin Yang Menggunakan Pencekam Cak Pada Sepindal Mesin Tidak Hanya Mesin Bubut Mesin Bor Pun Juga Menggunakan Pencekam Atau Cak Kalau Di Mesin Bubut Caknya Mencekam Atau Mengikat Benda Kerja Kalau Di Mesin Bor Mengikat Mata Bor Mata Bor Mesin Yang Hanya Digunakan Untuk Pekerjaan Logam Besi Padahal Teman Kita Di Jurusan Kayu Ada Mesin Bubut Untuk Pekerjaan Kayu Sehingga Yang Paling Tepat Pengertian Mesin Bubut Adalah Mesin Perkakas Yang Dalam Proses Kerjanya Memutar Gerak Benda Kerja Yang Berbentuk Silindris Atau Bilat Yang Nomor Enam Eh Fungsi Kok Kayaknya Hanya Satu Satu Orang Yang Jawab Yang Lainnya Silahkan Kalau Mau Jawab Di Aktifkan Mic Itu Tadi Karena Agak Berisik Langsung Pak Guru Mute All Atau Pak Guru Mute Semuanya Nomor Enam Tadi Yang Jawab Tadi Siapa Tadi E Fungsi Untuk Membuat Memproduksi Benda-benda Berpenampang Silindris Contohnya Membubut Muka Facing Rata Lurus Atau Bertingkat Virus Alur Ulir Bentuk Mengebur Memperbesar Lubang Mengkartel Memotong Dan Lain-lain Merupakan Fungsi Dari Mesin Bubut Sekarang Yang Nomor Tujuh A 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 Selain A Ada Nggak Mesin Bubut Sertandar Terdiri Dari Lima Bagian U Sama Headstock Bahasa Indonesianya Apa Kepala 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 Sekolah Tetap Kepala Tetap Kepala Sekolah Kepala Kepala Keluarga Kamu Belum Saatnya Headstock Kepala Tetap Pilstock Halo Julfan Haris Sama Mula Warman Kok Kayaknya Ngobrol Halo Julfan Haris Tilsok Apa Tilsok Tilsok Itu Kepala Lepas Kepala Lepas Bat Mesin Atau Meja Mesin Atau Alas Mesin Mesin Eret Eret Eretan 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 timba Pak Eretan timba Dan Transportir Sap Atau Poros Pembawa Itu bagian U Sama Nomor 8 Perlengkapan 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 Alat Pencekam Pengikat Benda Kerja Alat Pembawa Alat Penahan Benda Kerja Dan Alat Bantu Perlengkapan Nomor Nomor Sembilan E Spesifikasi Spesifikasi C Maso E C C Pak C Tadi Pak Guru E Spesifikasi Hal yang paling utama Ditentukan oleh Seberapa panjangnya Jarak antara Ujung senter Kepala lepas Dan ujung senter Kepala tetap Dan tinggi jarak Antara Senter Kepala Desebut Spesifikasi Nomor 10 A Eretan utama A Penjepit Pemegang Pahat Atau Tulkos Terletak Di bagian Utama Sinibut Yaitu Eretan Atau K Tepatnya Pada Eretan Utama Eretan Utama Eretan itu Ada tiga Eretan Memanjang Eretan Melintang Eretan Atas Eretan Eretan Utama itu Betulnya Gak ada Kalau Sekala Garis Ukur Nonius Eretan Memanjang Di tiap Eretan Ada Eretan Memanjang Itu Dia bergerak Ke kiri Dan Ke kanan Membawa Pahat Ke kiri Dan ke Kanan Kalau Eretan Melintang Membawa Pahat Maju Mundur Kedepan Dan Kau Ke belakang Kalau Eretan Atas Itu yang Biasanya Dipakai Untuk Membukut Tirus Digeser Geser Sudut Kemiringan Pahatnya Sehingga Rumah Pahat Itu Berada Di Eretan A Atas Atau D Nomor Sebelas A Benda kerja Yang berukuran Pandang Dilakukan Proses Pembukutan Tidak Dipanti Penyangga Akan Mengakibatkan Diameter Benda kerja Menjadi Elip Atau Oval Atau Lonjong Bahasa Jawanya Tidak Silindris Dan Tidak Rata Nomor Dua Belas B Untuk Mengikat Alat Potong Bor Termasuk Rimer Pada Perkesan Berputan Alat Bantu Penge Boran Kalau Alat Penjepit Pahat Kan Tidak Mungkin Apa Apa Itu Namanya Mencekam Rimer Mencekam Ponter Bor Maupun Mencekam Bor Kan Tidak Mungkin Dia Hanya Untuk Menjepit Pahat 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 Bubut Kan Bentuknya Kotak Sedangkan Alat Potong Bor Itu Kan Kebanyakan Bulat Sehingga Tidak Mungkin Menjepit Pahat Penahan Benda Kerja Juga Tidak Mungkin Karena Mengikat Pembawa Itu Mengikat Benda Kerja Alat Pembawa Itu Termasuk Pengikat Kerja Kerja Sekarang nomor 13 Pemegang pahat Dengan dudukan Empat Yang dapat digunakan Untuk mengikat Menjepit Pahat Sebanyak Empat Buah Sekaligus Pahat Setan Jenis Jenis Pemegang pahat Pemegang pahat Setan Standar Kalau yang dapat Disetel Itu Dia nanti Dipasang Di Pemegang pahat Standar Ini Pemegang pahat Yang dapat Disetel Itu nanti Berada Di Jenis Pemegang pahat Sesetandar Termasuk Yang tidak dapat Disetel Ini Pemegang pahat Yang tidak dapat Disetel Dan juga Pemegang pahat Yang dapat Disetel Masih Membutuhkan Pemegang pahat Yang Sesetandar Nomor 14 A Pengertian Tekam Sepusat Adalah Ya betul Tapi Tapi Yang diminta Yang Paling Benar Yang Paling Benar A itu Betul Tekam itu Untuk Menjepit Mengikat Benda kerja Iya Tapi Yang Paling Benar A Tadi Bukan B C D E Masing-masing Rahang Dapat Digerakkan Menuju Menjauhi Pusat Dan Rahang Tidak Mengikuti Itu Berarti Tidak Sepusat Sepusat Itu Apabila Salah Satu Rahang Digerakkan Maka Keseluruhan Rahang Yang Terdapat Pada Tekam Akan Bergerak Bersama Tama Menuju Atau Menjauhi Pusat Sumbu Tekam Sepusat Atau Tekam Tiga Rahang Tri Jos Itu Apa Namanya Ikan Itu loh Ikan Yu Jos Itu kan Kayak Ikan Yu Nah Ini Tiga Jos Itu Tiga Rahang Rahangnya Itu Yang Nanti Mengikat Benda Keja Sehingga Salah Satu Rahang Digerakkan Tiga-tiganya Akan Bergerak Baik Mengikat Maupun Mengendur Kalau Yang Masing-masing Rahang Dapat Digerakkan Menuju Atau Menjauhi Pusat Dan Rahang Lainya Tidak Mengikuti Itu Biasanya Tekam Yang Tidak Sepusat Tapi Tekam Rahang Empat Tekam Rahang Empat Ini Bisa Untuk Mengikat Benda Kerja Yang Tidak Bulat Atau Tidak Silindri Benda Kerjanya Bisa Kotak Atau Segi Lima Atau Segi Enam Segi Tiga Tapi Dari Benda Kerja Yang Berbentuk Segi Empat Segi Lima Segi Enam Segi Banyak Dikerjakannya Nanti Benda Kerjanya Menjadi Bulat Intinya Mesin Bubut Itu Membentuk Benda Kerja Menjadi Bulat Sedangkan Benda Kerjanya Kalau Bulat Tekam Sepusat Atau Tidak Tapi Kalau Bendanya Tidak Bulat Bentuknya Tidak Silindris Menggunakannya Tekam Yang Tidak Sepusat Tekam Empat Rahang Atau Bisa Dengan Menggunakan Tekam Yang Lain Tapi Intinya Pada Saat Melakukan Pengikatan Masing-masing Rahang Itu Bergerak Sendiri Sendiri Tidak Foto Matis Atau Tidak Sepusat Sekarang Nomor 15 Eh Center Center Perlengkapan Mesin Yang Terbuat Dari Dager Yang Dikeraskan Dan Dikunakan Untuk Mendukung Benda Kerja Yang Dibut Yaitu Center Penyangga Juga Juga Apa Itu Namanya Bisa Dikunakan Untuk Mendukung Benda Kerja Ada Penyangga Tetap Ada Penyangga Jalan Kalau Penyangga Tetap Itu Dia Diam Penyangganya Kalau Penyangga Jalan Dia Ikut Bergerak Bersama Pak Pak Sedangkan Penyangga Penyangga Sendiri Itu Tidak Mesti Terbuat Dari Baca Yang Dikeraskan Bisa Aja Dari Besi Tuang Atau Besi Cor Pak Guru Ini Ada Pembatasan Sampai Hanya Tinggal 10 menit Lagi Upgrade Dulu Coba Tapi kok Enggak Enggak Bisa Kita Dibatasinya Hanya Hanya 40 menit Enggak Enggak Sampai Satu jam Berarti Kita Percepat Aja Untuk Pembahasannya Sekarang Nomor 16 Jawabannya Apa B Kepala Lepas Kepala Bantu Pengeburan Harus Dipasang Pada Kepala Lepas Nomor 17 C C Nomor 19 19 Eh Yang ini kan Intan Intan itu yang paling keras Material yang paling keras adalah Intan Intan itu bisa Sampai Batuan Batuan yang sekeras Apapun Intan itu kan juga Sebetulnya Batu Batu Batuan Tapi Bisa dipakai Untuk Perhi Perhiasan Perhiasan Nomor 20 A Sudut Sudut bebasnya kan Sudut bebas Sisi Tidak hanya Sisi luar Ataupun Sisi Dalam Ya B E itu kan Sisi luar Sisi dalam Terus yang B Bebas depan Sudut Tatal Sudut potong Sampingnya Tidak ada Samping kanan Maupun Samping Di Kiri Hanya Sudut potong Samping Samping Terus nomor 21 A A A Perubahan geometri yang tadi pada bahat bubur Jika posisi tidak tepat pada saat center Perubahan sudut Bebas Dan sudut Tatal garuk Jangan sudut potong Baji Tidak Ber Berubah Coba dibaca lagi Itu Apa Untuk Untuk materinya ya Untuk Yang bab 4 Bab Bab 3 ya Ini ya Iya pak Bab 3 Bab 3 Bukan bab 4 Ini Nomor 21 D Perubahan sudut bebas Al atau alpha Dan sudut Natal atau garuk Sudut potong Baji beta Tidak Ber Berubah Sekarang yang nomor 22 Eh Ketika patut mengalami perubahan geometri Kualitas permukaan benda kerja kasar Beban motor penggerak dan pahat menjadi lebih berat Terjadi pahat yang berlebihan Proses pembulutan menjadi lebih lama Nomor 23 D Salah satu pertimbangan dalam melibat bukut Semakin sering Kata kuncinya Semakin sering digunakan Merupakan pertimbangan dalam hal Maksud kualitas Semakin sering digunakan Frekuensi pengguna Nomor 24 D Pendahuluan Tidak diperlukan hasil yang halus Pembubutan kasar Nomor 25 Nomor 25 Nomor 25 Apa mas C pak Langkah Penasing Pemakanan sedikit Laju kecepatan pemakanan rendah Dilakukan setelah benda kerja mendekati ukuran yang dikehen Jadi Ya C 26 C C C E Tip menghasilkan bukutan yang halus Kurangi kecepatan pemakanan Kalau E Tambahkan kecepatan pemakanan Tip untuk menghasilkan bukutan yang halus Tadi yang nomor 25 kan pemakanan sedikit dan laju kecepatan pemakanan rendah Sehingga kurangi kecepatan pemakanan Jangan tambahkan kecepatan pemakanan Kalau kecepatan pemakanan kan berarti Menggerakkan pahatnya lebih ke Cepat Kalau ditambah Kalau dikurangi kan Diperlam Perlamat Lebih lama lajunya Singgal 2 menit Nomor 27 Apa? Ada yang tahu? Nomor 27 D D Sudut bebas alpha menjadi lebih besar Sudut garuk total Gama menjadi lebih kecil Ini alpha Ini gamma Yang seperti huruf B Itu B A Itu huruf latin Nomor 28 E Ya kebalikannya yang 27 ya Iya pak Ya kebalikannya yang 27 29 A A A Pemasangan pahat tidak boleh terlalu meninjol Untuk menghindari terjadinya getaran Dan patahnya pahat Akibat beban gaya yang diterima terlalu besar Satu menit lagi yuk Ya Nomor 30 B A Prinsip terjadinya pemotongan Putaran benda kerja searah gerakan gerakan mata sayap Kalau searah Masuk terjadi pemotongan Nanti pemotongannya tidak dari Dari pahat yang tajam Tapi justru dari bagian bawah Pahat yang tidak Tak Tajam Tajam Putaran benda kerja harus berlawanan arah Dengan gerakan mata sayap alat po Potongnya Sehingga memang pahatnya yang Melakukan penyayatan Nomor 31 E Pembubutan permukaan Diawali dari luar bagian kanan Benda kerja Ya Dengan setar Setar itu mulai A Awal pahat bubur dari